selamat menikmati berkatalah Elia pada Elisa baiklah tinggal disini sebab Tuhan mengiru aku ke Bethel tetapi Elisa menjawab demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan kau lalu pergilah mereka ke Bethel pada waktu itu kuara rombongan nabi yang ada di Bethel mendapatkan Elisa lalu berkatalah mereka padanya sudahkah kau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat surga jawabnya aku juga tahu diamlah berkatalah Elia padanya hai Elisa baiklah tinggal disini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko tetapi jawabnya demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan kau lalu sampailah mereka ke Yeriko pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata padanya sudahkah kau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripada oleh Tuhan terangkat surga jawabnya aku juga tahu diamlah berkatalah Elia padanya baiklah tinggal disini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yeriko jawabnya demi Tuhan yang hidup dan demi hidupku sendiri sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan kau lalu berjalanlah keduanya nah teman-teman dari cerita ini kita lihat hal yang sangat spesial itu saya dari Elisa kita tahu Elisa ini sedang ngejar yang namanya urapan atau warisan dari Elia dan hari itu dia mengikuti Elia mau pergi ke Gilgal kemudian ke Bethel melewati Bethel kemudian ke Yeriko dan ke sampai ke sungai Yordan dan Elisa mengikuti Elia pernah gak kamu ada di situasi sesuatu yang urgent sesuatu yang kamu ingin dapetin dan itu aku tahu harus segera kalau aku kehilangan momennya aku terlaku aku tidak bisa dapetin lagi bayangin kamu lagi ada di posisi itu bahkan mungkin nih contoh misalnya aku akan kasih sesuatu yang contoh yang real kamu pengen sesuatu dari papamu mungkin papamu sudah sudah hampir meninggal karena sakit keras dan kamu tahu kamu butuh warisannya dan kalau kamu gak kecil itu warisan kamu bisa kehilangan warisan itu nah hari itu Elisa mengejar Elia sedemikian mengikuti dari kota dari kota dari kota tapi bayangkan kepada orang yang dia mengejar terdapetin warisan dia disuruh apa berhenti jangan ikut ya kan disini baiklah tinggal disini sebab Tuhan menyuruh aku ke battle pertama yang menyuruh Elisa tapi Elisa bilang demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan kau yang pertama dari orang yang kamu ingini sebegitu rupa kamu ingin mendapatkan sesuatu orang itu bilang danlah kamu tinggal disini jangan ikut aku tapi respon Elisa itu yang menentukan responnya adalah berkata demi Tuhan yang hidup aku tidak akan meninggalkan kau Elisa tidak meninggalkan Elia sedikit dia tetap berjuang dia tetap kejar yang namanya wahisah itu yang ada di Elia dan saya percaya hari itu Elisa juga mengasihi Elia itu mengapa dia bisa mengikuti yang kedua ada faktor yang kedua disitu dikatakan ada lubungan Nabi yang ada di battle mendapatkan Elisa sudahkah kau tahu bahwa pada hari ini Tuhan akan diambil daripadaku oleh Tuhan terangkat ke surga sekali lagi ada sisi ada ada orang-orang mungkin di sekitarmu yang berkata udah ngapain gak mungkin kamu tuh bisa dapetin yang kamu mau gak mungkin Tuhan kasih ke kamu kamu tuh gak layak kamu tuh gak bisa buat apa ada orang-orang ada intimidasi please yang akan berkata seperti itu dalam hidup tapi sekali lagi respon Elisa berkata apa aku juga tahu diamlah saya mau ajak kita sama-sama hari ini mau buka setiap intimidasi setiap apa yang iblis coba katakan untuk menghancurkan atau menghabisi iman kita untuk menghancurkan atau menghabisi pengharapan kita untuk menghancurkan menghabisi masa depan kita yang harusnya kita dapat yang harusnya jadi jantah kita harus kita dapat dan jangan biarkan setiap intimidasi setiap yang orang katakan itu menghentikan kamu tidak hanya sekali yang kedua Elia berkata hai Elisa baiklah kamu tinggal di sini sebab Tuhan penyuruh aku ke Yeriko tapi sekali lagi respon Elisa berkata demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri sesungguhnya aku tidak akan tinggalkan itu respon Elisa yang kedua sekali lagi kedua kali nabi-nabi yang ada di Yeriko berkata sejak kau tahu bahwa pada hari ini Tuhan akan diambil mereka sudah berkata buat apa sih apa akhirnya mau ikutin Elisa buat apa orang itu bakal diambil istilahnya bakal mati jawaban sekarang bakal meninggal buat apa sih kamu pengen warisan buat apa sih kamu mengejar apa yang kamu percaya kamu bisa dapat dari dia buat apa dan sekali lagi respon Elisa berkata aku tahu dia lah mari hari ini teman-teman semua saya ajak kita sama hubungkan semua intimidasi iblis dari hidup kita yang berkata kau punya masa depan kau gak punya pengharapan kau gak bisa apa-apa kau produk gagal kau semua perkataan-perkataan negatif dalam hidupmu mari saya ajak kita semua membuka hari ini mari saya ajak kita semua berdoa Tuhan hari ini berikan kuasa dan otoritas kami percaya dalam kami seperti Elisa kami punya haus dan lapar akan setiap warisan akan yang ilahi akan setiap apa yang Tuhan memberikan yang jadi jatah kami dalam hidup kami Tuhan dan kami mau kejar dan kami mau terus Tuhan untuk ikuti yang jadi pandilanmu yang jadi kepaumanmu dalam hidup kami dan hari ini dengan kuasa dan otoritas yang dari kau kami mau buka setiap perkataan iblis dalam hidup kami semua perkataan yang berkata kami produk gagal kami tidak punya masa depan kami tidak punya pengharapan semua hati kami yang dikatakan kami penuh kepahitan penuh kekecewaan hari ini kami berkata kami orang yang dipulihkan kami orang yang punya masa depan yang ajaib kami umat pilihan Allah kami adalah pasukan Tuhan yang sudah dipilih oleh Tuhan kami diperlengkapi dengan senjata Allah yang juga-juga kami adalah orang-orang generasi penuntas generasi yang tidak terhentikan oleh apapun Tuhan dan kami hari ini berkata diam kau iblis kau tidak bisa menghentikan kami kamilah orang-orang yang bangkit dan ini waktunya kami bersinar di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kami katakan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus amin oke teman-teman saya harap kita semua bisa menangkap dari kebenaran firman Tuhan tadi apapun nanti ke depan apapun nanti yang ada di depanmu yang akan mengintimidasi atau mungkin kau kena masalah kau melewati sesuatu yang membuat kau down yang membuat kau akan menyerah mari perkatakan semua perkataan yang positif perkatakan janji-janji Tuhan dalam hidupmu dan perkatakan bukan iblis berkata diam kau iblis aku tidak seperti yang kau katakan aku seperti yang Tuhan katakan pas hidupku jangan lupa teman-teman like subscribe dan share untuk buat kalian yang nonton di dalam youtube ini kalian bisa siap di status kalian di whatsapp instagram dan facebook dan jangan lupa follow juga instagram youthxplosion.id oke sampai ketemu di episode yang ini God bless you selamat menikmati